Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Di channel Kreatif Indonesia Mengiring bola ke depan gawang TAKKOK Lalu ditendang sekuat mungkin TAKKOK Jika punya banyak uang TAKKOK Boleh sisihkan untuk fakir miskin Oh my god Wow Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik baik saja Semoga selalu dalam melindungi Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys per kesempatan kali ini Kita akan melihat sebuah video Dari sebuah channel bernama A2N Studio Jurulnya membuat saya tertarik guys Maksudnya Malaysia layak India koyak Pertama kali dengar Kata koyak itu Ketika Israel kemarin guys Itu viral banget Oke guys tanpa banyak bas-basi kita langsung lihat aja Seperti apa videonya Oke kita langsung mulai Satu dua tiga play Oke geng Tahniah eh Untuk squad bawah 23 tahun negara Ada coach Brad Muloni Apabila diorang berjaya untuk melayakkan diri Ke kusingan akhir Untuk keadaan AFC 33 Untuk dikuat kali terakhir Squad bawah 23 tahun negara kita Layak ke kejauhanan ni adalah Pada tahun 2018 Sebab apa pada tahun 2020 yang lepas Squad harimau muda kita Under coach Ong Kim Sui dulu Diorang gagal lah untuk melayakkan diri Ke pusingan akhir So nak dijadikan cerita Lepas Malaysia disahkan sebagai juara Untuk kumpulan J AFC ada ucapkan Tahniah untuk squad harimau muda kita Dekat laman Twitter Dan hasil daripada reply-reply Daripada tweet AFC tersebut Ada beberapa netizen daripada negara India Seolah-olah tak puas hati lah Mempersoalkan kredibiliti Dan juga kelayakkan Pasukan-pasukan daripada East Zone Ataupun lebih tepat lagi Dekat region Southeast Asian So jom kita tengok Kenapa sebenarnya Netizen-netizen daripada negara India ni Seolah-olah tak puas hati sangat-sangat lah Dengan AFC Disebabkan oleh sistem undian Yang digunakan Untuk kelayakkan PLAFC Under 23 kali ni Assalamualaikum guys Welcome back to A2N Studio Macam biasa Thank you semua dekat Koin dah support channel ni Mana-mana yang baru dekat A2N Studio Jangan lupa untuk terus support aku Support channel ni kan Dengan tekan butang subscribe Dekat bawah Ya, jangan lupa kalian subscribe ni guys Yang menyebabkan netizen-netizen Ataupun lebih tepat Peminat bola sepak daripada India ni Tak puas hati dengan AFC Adalah dari segi undian Ataupun Pembahagian zone Yang digunakan oleh AFC Untuk membahagikan Pasukan-pasukan Yang ada dalam Undian kali ni Dan seperti edisi-edisi sebelum ni AFC telah tetapkan lah Ada dua zone Yang akan dibahagikan Untuk West zone Ada 24 pasukan Yang akan bertanding Pasukan-pasukan yang melibatkan Daripada region West, South Dan juga Central Asia Manakala untuk East zone pula Ada 20 pasukan Yang akan bertanding Dan pasukan-pasukan Yang bertanding dalam zone ni Melibatkan pasukan daripada East Asia Dan juga South East Asian Kalau kata kita tengok balik Dalam undian-undian Edisi-edisi sebelum ni Kita ambil 3 edisi sebelum ni Sebenarnya Pasukan India Sentiasa berada Di dalam port yang ketiga Manakala untuk pasukan Malaysia Malaysia pernah berada Dalam port yang kedua Dan juga port yang pertama Sebelum ni Dan untuk current punya Qualifying round Malaysia sebenarnya Berada di dalam port yang kedua Dalam edisi-edisi sebelum ni Pasukan India Bawah 23 tahun Sebenarnya pada 2018 Mereka menamatkan Qualifying round Di tempat yang ketiga Dengan cuma memiliki 3 mata Manakala untuk Pusingan kelayakan Pada tahun 2020 Mereka sekali lagi Menamatkan Pusingan tersebut Di tempat yang ketiga Tak ada sebarang point Dan untuk current qualifying round Sebenarnya Mereka muncul naib Juara kumpulan Dan memiliki 4 mata Cuma masalahnya sekarang ni Apabila ada pasukan-pasukan Yang tarik diri Dalam qualifying round Kali ni Seperti juga Pasukan Malaysia Pelawanan menentang Pasukan tercorot Dalam grup tersebut Mata dan juga Jaringan tak dikira So disebabkan oleh Faktor-faktor ni lah Kita boleh nampak Reaction diorang kat Twitter ni Memang tak puh hati Sampai ada yang cakap Oh pasukan-pasukan Yang sebenarnya Kalau kata lawan lah Dengan pasukan India Tak ada can langsung Nak menang Tapi memandangkan Diorang ni datang Daripada East Zone Diorang ni Diundi dalam kumpulan Yang mudah Seterusnya layak Kekejuanan yang sebenar Pada tahun depan Selain daripada tu Ada yang lagi kejam Sampai ada yang cakap Pasukan-pasukan Yang lebih layak Untuk bertanding Pada pusingan akhir Tahun depan Contohnya Pasukan India Pasukan negara Diorang Pasukan Kyrgyzstan Dan juga beberapa pasukan lain Tapi diorang ni Diundi dalam Kumpulan-kumpulan yang suka Tapi pasukan-pasukan Daripada Southeast Asia Contohnya Pasukan Malaysia Dan juga pasukan Thailand Sebaliknya diundi Dalam kumpulan yang lebih mudah So Based on tweet-tweet Yang seolah-olah tak puas hati Dengan negara-negara Yang ada dalam Region Southeast Asia ni Jom kita tengok balik Dari segi rekod Dalam 2 kejuanan terakhir AFC Cup Under-23 Di manakah sebenarnya Kedudukan Negara-negara Daripada Southeast Asia Untuk rekod Pada 2 kejuanan terakhir Iaitu pada tahun 2018 Dan juga Pada tahun 2020 Sebenarnya Sekurang-kurangnya 2 pasukan Daripada region Southeast Asia Telah layak ke Quarter Final Maksudnya kat sini Daripada 8 pasukan 2 pasukan tu Confirm lah Daripada region Southeast Asian Pada tahun 2018 Pasukan Malaysia Dan juga Pasukan Vietnam Yang mana Time tu kita layak Sampai Quarter Final Dan Vietnam pula Layak sampai ke Perlawanan akhir Dan diorang pun Tewas sebenarnya After extra time Time tu Untuk tahun 2020 pula Sebenarnya Pasukan Thailand Dan juga pasukan Australia Mara sampai Peringkat Quarter Final Dan pasukan Australia Layak sampai dapat Tempat ketiga Kejauhanan yang berlangsung Pada tahun 2020 So Based on record Dalam 2 kejauhanan lepas Sebenarnya Benda ni dibuktikan Pasukan-pasukan yang ada Dalam Zone East ni Bukanlah pasukan-pasukan Yang lemah Sebab apa Kena ingat Dalam Zone East ni Masih ada lagi Pasukan-pasukan Gegasi Contohnya Jepun Korea China Yang ada dalam Saingan qualifying Kali ni Dan kalau kata Kita tambah pula Jepun dan juga Korea dalam Kelompok yang layak Ke Quarter Final Sebenarnya 3 ataupun 4 pasukan Sekurang-kurangnya Yang layak ke Quarter Final Dalam 2 Edisi yang lepas Datang daripada East Zone Jadi lepas dikecam Dipersoalkan Sistem kelayakan Macam ni Adakah Lepas ni AFC Akan decide Untuk ubah Sistem undian Kelayakan Diorang Bagi aku Personally Aku rasa Tak perlu pun Sebab apa Cuma netizen Daripada India Aje Meroyan Memandangkan Mereka tak pernah Layak langsung Untuk kejuanan AFC Under 23 ni Sepanjang Sejarah pertandingan ni Sebaliknya Benda yang sama Tak berlaku lah Daripada Netizen-netizen Ataupun Peminat Contohnya Daripada Pasukan Kyrgyzstan Oman Lebanon Yang kita tahu Diorang ni pun Antara pasukan-pasukan Yang kuat juga Dekat Region Asia ni So bagi aku Sebenarnya AFC patut firmah Dengan keputusan Diorang Untuk tetap Menggunakan Sistem yang sama Pada kejuanan Edisi-edisi Yang akan datang As a conclusion Aku rasa Sebagai negara Yang dah layak Ke kejuanan sebenar Pada tahun hadapan Kita sebagai Peminat Skuat Arimah Malaya Tak payah Layak provokasi Dekat Agar sosial macam ni Sebab apa Aku ada juga Terbaca Reply kepada Tweet tersebut Sampai ada yang cakap Fix your toilet first Then only we talk about Football Bagi aku Perkataan-perkataan macam ni Tak patut yang Aku gunakan Dekat media sosial Sebab apa Bahasa melambangkan Bangsa kita Perangkat situ saja Untuk video kali ni Apa pula pendapat korang Tentang isu ni Patut ke AFC ubah Sistem kelayakan Indian untuk Kelayakan ke AFC Under 23 Dalam edisi-edisi Lepas ni Ataupun Untuk puahkan hati Peminat negara India ni Kita hantar Skuat kendalayan Brad Maloney ni Pergi friendly Dengan Skuat India nanti Korang boleh kongsikan Dengan aku Dengan komen kat bawah Baru dekat A2N Studio Jangan lupa untuk terus support aku Support channel ni kan Dengan like Share and subscribe A2N Studio Sekarang kita jumpa lagi Dalam next video Itu saja daripada aku geng Assalamualaikum Harusnya kita ramai-ramai South East Asia Itu ramai-ramai Friendly match Dengan tim U23 India ya Terus kita bantai Gitu kan Aduh seru Kayaknya Saya jadi penasaran guys Untuk melihat Ranking Dari Timnas India U23 ini Penasaran aja gitu guys Vietnam Di urutan ke-8 Thailand ke-13 Malaysia ke-17 Indonesia ke-22 India ke-33 guys Gimana ini Secara ranking aja Udah jauh Sama South East Asia Sama Timur Leste aja Sama Laos aja Di bawahnya jauh Belagu Sama Kamboja aja Masih di atas Kamboja Belagu sih Jangan bicara-bicara gitu lah Enteng Enteng grup ini Lihat dulu Berkaca dulu Pada ranking dulu Ranking kamu tuh Masih 33 Sama-sama di atas Kamu semua tuh Gimana ya Ya ini sih memang Sebuah Kewajaran sih sebenarnya Ketika tim yang Kita sayangi Gak pernah lolos lagi Gak pernah lolos Dia mencari Alibi lah Seperti itu Andaikan saya begini Andaikan saya ada di Plot ini Di grup ini Grup ini Ya begitulah Berbagai kemungkinan Ya cari gitu Andaikan 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 gitu Saya pun benar Agak kecewa Dengan timnas kita Dengan Apa yang terjadi ya Brunei Darussalam Mengundurkan diri Lalu Cina juga Mengundurkan diri Minimnya Pertandingan Maksudnya Dengan ada dua Apa pertandingan Hanya dua pertandingan Dengan Tim yang sama Tim yang kuat mula Yaitu Australia Itu menjadi ke Peluang Indonesia Agak susah Waktu itu Tapi memang Kerja keras Sudah dilakukan Hasil yang terbaik Yaitu Hasil yang Ada ya Harus bisa diterima Oleh kita Pada itu Dan Mereka sudah Mengeluarkan yang terbaik Kita kalah Waktu itu Dengan agregat 42 Kita kalah 42 Agregatnya Dan Ya Bagaimana lagi Kita berharap Jadi Runner up terbaik Juga gak bisa Ya itulah Yang terjadi Tapi bagaimanapun Saya ucapkan Selamat ya Untuk tim Malaysia Yang sudah Pantas Memataskan diri Ya itulah guys Kanjing menggonggong Kafilah berlalu ya Tetap lah Yang penting Kita fokus pada Ajang ini Nanti di depan Yang sudah pasti Akan diarungi oleh Tim U23 Malaysia Saya doakan Tim Malaysia Bisa Bisa membawa Hasil terbaik Ya Saya yakin Ada Lukman Hakim Di situ Yang sudah Banyak belajar Menimba ilmu Di Eropa Saya yakin Dia bisa memberikan Kontribusi besar Pada tim ini Dan mudah-mudahan ya Karena Indonesia tidak lolos Ya saya Fokus 100% Mendukung Malaysia Untuk bisa Ya kalau bisa sih Hasil terbaik Yang bisa didapat itu Kalau bisa ya Juara gitu kan Eh who knows gitu kan Gak ada yang gak mungkin Gitu kan Kalau Vietnam juga bisa ke final Gitu kan Vietnam aja bisa ke final Masa Malaysia Gak bisa gitu kan Kita kurang lebih sama lah Levelnya gitu kan Dan ya Sekian dulu mungkin guys Untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya